Intro Nah ini statement dari Gus Mirtah nih Dia membela Gibran Seperti apa mungkin? Gus melihat videonya gak sih? Ya saya sempat ya melihat videonya Gus Mirtah yang nyanyi lagu apa itu? Lagu Iwan Fales, Anak Sekecil Oh iya, Berkelahi Dengan Mahfud Yang itu ya Saya gak ngerti ya, dia ini Kalau dibilang ulama kok seringkali ngomongnya Kok ya seperti itu gitu Sakarpe Dewi gak bisa menjaga marwah dia sebagai Seorang mubaleh gitu kan Ya gini nih, kalau orang sudah Di otaknya itu sudah menjadi bagian dari Tim sukses, tetapi Dengan cara-cara membabi buta Beda kalau Pak Karno Kirimkan sepuluh pemuda Maka aku akan guncang dunia Beda dengan apa yang dikirim Pak Jokowi anaknya Jangan disamakan pemuda yang diminta Pak Bung Karno dengan pemuda saudara Gibran ini gitu loh Beda jauh Proses Gibran untuk maju Itu kan karena Mahkamah Konstitusi Betul gak? Sampai keputusan Mahkamah Konstitusi itu diputuskan oleh Pak Jim Lee Pak Jim Lee Mk-Mk Mk-Mk Bahwa telah terjadi pelanggaran etika berat Makanya Pamannya itu kan akhirnya kan Diberhentikan Nah kalau memang tidak ada masalah dari hasil putusan Mk itu Ngapain pamannya Pak Usman itu diberhentikan gitu loh Jadi Sesuatu yang Bermasalah Pasti di kemudian itu akan bermasalah Termasuk bagaimana Gibran kemarin ketika Gak sportif gitu loh Gus Mita itu gak sportif Gak fair gitu kan Harusnya sebagai seorang teman yang baik Ketika Gibran Melakukan gimmick atau cara-cara yang tidak menghargai Pramafud dan Cak Imin Ya harusnya dinasihati Demi untuk Kebaikan saudara Gibran Bukan malah Gibran disanjung-sanjung Semua orang ngomong Kelakuannya Gibran itu Gak pas kemarin itu Didebat itu Bahkan itu terburuk Sepanjang perjalanan Pilpres secara langsung Perdebatan Capres maupun Cawapres Gibran terburuk kemarin itu Dengan cara gitu Pertanyaannya menjebak Pertanyaan tanpa Aduh Malu-malu Harusnya kan sebagai Sudahlah Males saya Bahas Bahas Seorang calon pemimpin yang Yang kata orang itu Apa ya Memalukan Memalukan Gak begitu Gak begitu gitu Ya akhirnya menjadi bumerang gitu Jadi Belajarlah Misalnya ada Seorang Mubale Dia berteman Misalnya dengan Cawapres Atau dengan Capres Harusnya Mereka ini Mengedukasi Kalau salah ya katakan salah Lain kali jangan begitu Bukan malah diwolak-wole Seakan-akan Prof Mahfud yang Istilahnya Beper atau apa Bukan gitu loh Pak Mahfud itu Saking Menghargai aja Dia anaknya Presiden Kalau bukan anaknya Presiden ya Mungkin Perdebatan itu Akan lebih seru lagi Bukan Bukan Persoalan pertanyaan Recehan Bahkan bisa Lebih dari itu Nyerangnya gitu loh Itu Ya jadi Capres Cawapres Tim sukses Harus betul-betul Bisa mengedukasi Masyarakat Jangan orientasinya Adalah untuk Demi kemenangan Demi satu putaran Lalu segala cara Dilakukan Tidak Bertujuan untuk Mengedukasi Dan menjabdaskan Masyarakat Indonesia Jangan seperti itu Ya Ngunu ya ngunu Tapi Oke Oke